Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video kali ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai beberapa tanaman hias pembawa hoki dan keberuntungan jika ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan, tentunya menurut ilmu Feng Shui dan Primbon Jawa. Jika waktu lalu kita sudah membahas mengenai tanaman pembawa rezeki apabila ditanam di depan rumah, maka khusus pada video ini, kita akan membahas mengenai beberapa tanaman hias indoor alias tanaman dalam ruangan yang juga bisa membawa hoki dan keberuntungan. Menurut ilmu Feng Shui, letak dan posisi tanaman yang berbeda, juga bisa membawa dampak yang berbeda pula dalam pengaruhnya untuk menarik energi chi ke dalam rumah atau ke dalam bangunan tertentu. Contohnya, ada jenis tanaman yang sifatnya bisa menarik energi alam yang positif jika ditanam di depan rumah, namun ketika tanaman tersebut ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam rumah, justru akan merusak keseimbangan energi di dalam tempat tersebut. Agar panjenengan lebih paham, maka berikut ini adalah beberapa tanaman hias yang bisa meningkatkan energi positif jika ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Tanaman hias pembawa rezeki jika ditaruh di dalam ruangan urutan yang pertama, adalah tanaman hias English Ivy. Jika panjenengan adalah seorang pecinta tanaman hias, maka tidak akan asing dengan nama kebarat-baratan yang dimiliki oleh tanaman rambat ini, English Ivy atau pohon Ivy ini banyak ditanam di dalam pot yang kemudian bisa digantung atau diletakkan di atas meja di dalam sebuah ruangan. Jika panjenengan meletakkan pohon Ivy ini di dalam ruang tamu, maka konon kabarnya, aura dari pohon Ivy ini bisa meredam aura kejahatan yang mungkin akan timbul di dalam rumah tersebut. Selain itu, pohon Ivy juga akan bisa melipat-gandakan peluang panjenengan dalam memperoleh hoki dan rezeki. Selain diletakkan di dalam rumah, pohon Ivy juga sangat cocok bila ditempatkan di area kerja yang membutuhkan kreativitas dan imajinasi, seperti kantor advertising, kantor jasa arsitek, dan lain sebagainya. Tanaman hias pembawa hoki dan keberuntungan jika ditaruh di dalam ruangan urutan yang kedua, adalah tanaman bunga lili perdamaian. Tanaman bunga yang satu ini sesuai dengan namanya, memiliki energi yang kuat untuk menciptakan aura damai dan meningkatkan energi keharmonisan, sehingga sangat cocok ditempatkan di ruangan yang memerlukan adanya ketenangan. Bunga lili perdamaian akan memberikan dampak yang positif jika panjenengan tempatkan di sebuah ruang meeting, lobby hotel, salon kecantikan, spa, dan ruang tamu di rumah panjenengan sendiri. Selain memancarkan aura yang dapat meredam konflik, bunga lili perdamaian juga sangat baik dipelihara oleh panjenengan yang memang mengharapkan datangnya jodoh. Namun harus diingat, jangan menempatkannya di kamar tidur, karena serbuk sari dari bunga lili perdamaian ini bisa memancing munculnya alergi. Tanaman hias pembawa keberuntungan jika ditaruh dalam ruang urutan ketiga, adalah tanaman Pylodendron Farigata Monstera. Tanaman Pylodendron Monstera dipercaya oleh orang zaman dulu sebagai tanaman yang memiliki unsur api yang sangat kuat, sehingga auranya bisa dimanfaatkan sebagai peningkat daya produktivitas. Tanaman ini sangat cocok ditempatkan di area kerja, toko, kantor, dan tempat-tempat lain yang memang membutuhkan sebuah peningkatan dalam produktivitas kerja. Suasana yang tadinya loyo dan tidak bersemangat, diharapkan dengan adanya pengaruh dari elemen api Monstera akan kembali berkobar dan bergairah. Jika panjenengan mengalami hubungan rumah tangga yang kurang bergairah, misalnya pasangan panjenengan terkesan selalu cuek dan dingin, maka tanaman Monstera ini akan bisa membantu untuk kembali menghangatkan suasana. Tanaman hias pembawa rezeki jika ditaruh di dalam ruangan urutan keempat, adalah tanaman bunga krisan atau seruni. Jika panjenengan ingin meningkatkan energi positif dengan media bunga krisan, maka disarankan untuk menghindari bunga krisan yang berwarna putih. Hal itu disebabkan bunga krisan putih sering dihubungkan dengan upacara kematian, terutama di negara-negara Eropa. Menempatkan bunga krisan di dalam rumah, dipercaya akan mengundang berbagai energi positif, seperti kebahagiaan, kesehatan, umur panjang, dan juga kemakmuran. Panjenengan juga dapat memberikan bunga krisan sebagai hadiah kepada teman atau saudara yang sedang sakit. Hal tersebut karena bunga krisan juga adalah lambang dari pemulihan dan kesembuhan. Namun sekali lagi, jangan yang berwarna putih. Tanaman hias pembawa hoki dan keberuntungan jika ditaruh di dalam ruangan urutan kelima, adalah tanaman pakis boston. Tanaman pakis boston sangat baik jika ditempatkan di dalam rumah, khususnya di ruang tamu ataupun ruang keluarga. Hal itu dikarenakan pakis boston memiliki aura yang teduh yang bisa mengayomi para penghuni rumah. Selain itu, paku boston juga mampu menyelaraskan energi chi yang saling bertabrakan di dalam ruang. Meletakkan pakis boston di ruang tamu juga dipercaya dapat mengundang datangnya kebaikan-kebaikan dari alam semesta, seperti keberuntungan dalam karir, usaha, dan juga rezeki lainnya. Jika panjenengan bekerja pada suatu kantor yang sempit dengan banyak orang, maka meletakkan pakis boston dalam sebuah pot kecil di meja kerja, akan bisa menghindarkan panjenengan dari berbagai konflik energi. Panjenengan tidak akan merasa cepat lelah dan juga emosinya akan lebih stabil. Tanaman hias pembawa keberuntungan jika ditaruh di dalam ruangan urutan yang ke-6 adalah tanaman palem merah. Panjenengan harus berhati-hati jika ingin meletakkan palem merah di dalam ruangan. Hal itu disebabkan tanaman ini akan memberikan booster energi berelemen api yang lebih kuat dari tanaman monstera. Oleh karena itu, jika panjenengan orangnya mudah emosi, maka sebaiknya hindari tanaman palem merah. Palem merah cocok untuk panjenengan yang karakternya pemalu, tertutup, dan juga pendiam. Energi dari tanaman itu akan membuat panjenengan menjadi lebih bersemangat, tegas, bahkan bisa terlihat lebih berwibawa. Jika tempat usaha panjenengan memiliki saingan di lokasi yang berdekatan, maka meletakkan palem merah di dekat pintu masuk tempat usaha, akan membuat karakter dan aura toko panjenengan menjadi lebih kuat dan unggul dibandingkan dengan saingannya. Palem merah ini jika diletakkan di tempat usaha, maka akan menarik dan meningkatkan ego dari orang yang lewat untuk kemudian membeli barang dagangan panjenengan. Tanaman hias pembawa hoki dan keberuntungan jika diletakkan di dalam ruangan urutan ketujuh, adalah tanaman jeruk emas atau jeruk imlek. Tanaman jeruk emas ini merupakan tanaman yang sangat cocok untuk semua jenis tempat, entah itu rumah tempat tinggal ataupun kantor dan tempat usaha, panjenengan juga harus tahu bahwa tanaman ini sudah sejak lama menjadi simbol bagi tradisi Cina terhadap kekayaan dan kemakmuran. Semakin banyak jeruk emas yang terdapat pada suatu pohon, maka menyimbolkan semakin banyak pula rezeki dan keberuntungan yang akan diterima oleh pemiliknya, aroma khas dari pohon dan buah jeruk, konon dipercaya dapat menyingkirkan energi buruk. Tanaman hias pembawa rezeki jika diletakkan di dalam ruangan urutan yang kedelapan, adalah tanaman kuping gajah. Tanaman kuping gajah memiliki energi yang tidak putus dan sangat bagus untuk mendatangkan kerezekian, terutama dalam hal kesehatan dan perlindungan. Asalkan, panjenengan meletakkannya pada suatu lokasi yang dekat dengan elemen air, seperti kolam ikan, kolam renang, dan pancuran air. Ada suatu mitos yang menyebutkan bahwa semakin lebar daun kuping gajah yang panjenengan miliki, maka dipercaya semakin besar pula wadah panjenengan dalam menerima rezeki. Itulah juga salah satu sebabnya mengapa tanaman ini dianggap membawa hoki. Sebenarnya, masih ada beberapa lagi tanaman hias yang dianggap bisa mendatangkan hoki. Namun agar tidak terlalu panjang dan membosankan, maka video ini admin cukupkan sampai di sini saja. Nah itulah tadi pembahasan kali ini mengenai delapan tanaman hias pembawa hoki dan keberuntungan. Semoga bisa memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan bagi panjenengan semuanya. Dan seperti biasa tidak lupa admin doakan untuk panjenengan sekeluarga, agar selalu sehat, selamat, dan berlimpah-limpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!